Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma unfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yang unfa'una Wa zidikna ilman nafi'an Amin ya rabbal alamin Amma ba'l Bapak ibu hadirin Walhadirat rahimahkumullah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah s.w.t Atas segala nirmatnya Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita Tergolong umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Dan akan mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya rabbal alamin Bapak ibu hadirin Walhadirat rahimahkumullah Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah s.w.t Untuk melanjutkan kajian kitab Riyadu Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Pada malam hari ini Insyaallah kita akan mengkaji Hadis yang ke-189 Bismillahirrahmanirrahim Al-Rabi'u hadis yang ke-4 Dari bab ke-23 Atau urutannya 189 Dari hadis yang pertama Dari bab pertama Anin Nu'manis Dari sahabat Nu'man bin Bashirin Putranya sahabat Bashir Radiyallahu anhu ma'am Semoga Allah meriduai sahabat Nu'man bin Bashir Sahabat Nu'man Ini putranya Bashir Beliau kemudian adalah putranya Sa'ad Ini Bashir Putranya Sa'ad Putranya Sa'labah bin Julas Yudham Miljim Watakfi fil lam Jadi Julas Ini Apa Moyangnya dari Sayyidina Nu'man Kemudian Bin Badr Bin Malik Bin Sa'labah Bin Ka'ab Bin Khazraj Al-Khazraj Al-Ansari Yaitu termasuk Sahabat Ansar Dari kalangan Khazraj Ini tertulis itu Silsilahnya Sahabat Nu'man Dan ayahnya adalah Dua sahabat Nabi Hamad S.A.W. Maka disebut Radiyallahu anhumah Nah Ayahnya sahabat Nu'man Ya Itu adalah Bashir Itu Mengikuti Bay'ah Akobah yang kedua Dan juga mengikuti Perang Badar Perang Uhud Dan perang-perang Bersama Nabi Muhammad S.A.W. Mengikuti Perangan Nah sedangkan Sahabat Nu'man ini Putranya Sahabat Bashir ini Masih Masih kecil Ya termasuk Juga sahabat Bashir ini Ayahnya Nu'man Juga mengikuti Pekerangan Bersama Khalid bin Walid Sepeninggal Nabi Yaitu pada Masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddi Yang sahabat Nu'man Itu Lahir pada Bulan keempat Setelah hijrah Jadi Masih Bayi Gitu ya Empat bulan setelah hijrah Baru Lahir Nah Beliau adalah termasuk Ya Anak Yang dilahirkan Dari golongan ansor Setelah hijrahnya Jadi yang Termasuk Apa ya Generasi yang baru lahir Beliau Meriwayatkan Dari Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Hadis Sebanyak 114 Hadis 114 Hadis Dimana Lima Di antaranya Adalah Sepakat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Kemudian Imam Bukhari Sendiri adalah Satu hadis Dan Imam Muslim Ada 4 Hadis Itu sekilas Riwayat Dari Sohabat Nu'man Bin Bashir Anil Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Beliau Bersabda Mathalul Kaimi Fi Hududillahi Wal Waqi'i Fiha Kamasali Qawmin Istahamu Ala Safina Fasara Ba'buhum A'laha Wa Ba'buhum Asfalaha Mathalul Kaimi Perumpamaan Kalau di Redaksi Yang lain Disebut Mythlul Kaimi Jadi ini Mathalul Kaimi Perumpamaan Orang yang Menegakkan Fihududillahi Yaitu Adalah Hukum Hukum Allah Menegakkan Hukum Hukum Allah Artinya Tidak Berani Melanggar Ketentuan Ketentuan Yang Diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walwaqi'i Dan orang yang Melanggar Orang yang Terjerumus Orang yang Jatuh Tihah Pada Batasan Batasan Allah Artinya Jatuh Terjerumus Kedalam Apa Keharaman Jadi Perumpamaan Orang yang Menjaga Diri Dari Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan orang Yang Berjerumus Padahal Yang Diharapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kamatali Kaumin Seumpama Kaum Kaum Itu Banyak Orang Istahamu Yang Mereka Mengadakan Undian Atau Pembagian Tapi Dalam hal ini Adalah Undian Ala Safi Natin Yaitu Undian Untuk Berada Di atas Perahu Atau Di atas Kapal Maksudnya Adalah Undian Jadi Karena Ini Naik ke Kapal Ini Ada Bagian Atas Ada Bagian Bawah Orang Tentu Ingin Yang Bagian Atas Nah Kalau Tidak Diundi Dibut Maka Dilakukan Pengundian Agar Nanti Sudah Yang Undiannya Dapat Di atas Dia Dibut Di atas Kalau Dapat Di bawah Ya Di bawah Di lambung Kapal Jadi Ini Perumpamaan Dari Nabi Ini Adalah Untuk Memudahkan Para Sahabat Umat Umat Ini Untuk Memahaminya Jadi Memahami Bagaimana Si Kemungkaran Itu Bagaimana Si Orang Yang Melanggar Ketentuan Allah Itu Jadi Mengundi Ya Diundi Maka Ada yang Di atas Ada yang Di bawah Di Lantai Atas Di Lantai Bawah Pasor Waba'luhum Maka Kemudian Sebagian Mereka Menjadi A'laha Atau duduk A'laha Di atas Di bagian Atasnya Kapal Waba'luhum Dan Sebagiannya Lagi Asfalaha Duduk Atau Mendapatkan Bagian Di Bawah Di bawah Kapal Maksudnya Di lambung Kapal Wakanal Ladina Fi Asfaliha Orang-orang Yang Ada Di Bagian Lambung Kapal Di bawah Ida Setakau Minal Ma'i Ketika Mereka Membutuhkan Air Dibayangkan Ini air itu Ada di luar Di airnya Di luar Jadi kalau Ngambil air Harus ngambil Itu harus Keluar Ke atas kapal Untuk ngambil air Maka Mereka akan Melewati Orang yang di atas Kapal itu Yang di atasnya itu Jadi kalau Ingin butuh air Dia naik ke atas Melewati Orang-orang itu Untuk ngambil air Bisa kita Pahami ya Ini Permisalah Nabi ini Jadi Air itu Ada di luar kan Di luar kapal Nah Kalau orang yang Di atas kapal Yang di bagian atas Ngambil airnya Langsung Ngambil Tapi yang di bawah Dia harus naik Kemudian Melewati Orang-orang yang Di atas Yang berada Di atas Untuk Ambil air Maka Maka mereka Berkata Apa tidak Sebaiknya Atau Sebaiknya Kita Melubangi Saja Finasi Bina Pada bagian Kami Bagian kita Ini Kita ada di Lampung kapal Kita lubangi Saja kapal Itu Ini kan bagian Duduk kita kan Di lambung kapal Gak perlu Kita susah-susah Ke atas Atau merepotkan Orang yang di atas Untuk Ngambil air Cukup kita lubangi Aja itu Di lambung kapalnya Torkon Dengan satu Lubangan Saja Maksudnya Supaya air Bisa masuk Dan kita Tidak perlu Merepotkan Orang-orang Di atas Di bagian atas Itu Kalau kita ke atas Kan Ngelewati Orang-orang Itu Gak usahlah Kita repot-repot Merepotkan Juga Lubangnya Aja itu Sehingga Ketika di lubang Kan air Masuk Satu lubang Saja Nah Kemudian Nabi lanjutkan Fa'in Tarotuh Maka Apabila Orang-orang Itu Membiarkannya Orang yang bagian Atas Itu Membiarkan Orang yang bagian Bawah itu Melubangi Lambung kapal Wama Aradu Membiarkan mereka Dan apa yang mereka inginkan Yaitu adalah Supaya air bisa masuk Maka Kalau dibiarkan Halaku Maka mereka akan Binasa Jami'an Semuanya binasa Semuanya akan Tenggelam Kalau Orang yang berada Di lambung kapal Melubangi Kapalnya Dibiarkan Maka Semua Tenggelam Kenapa Karena air itu Akan Memenuhi Lambung kapal Dan juga akan Menenggelamkan kapal Sehingga orang yang Melubangi Celaka Orang yang Di atas tadi Juga celaka Binasa Tenggelam Maksudnya Itu Jadi jangan dibayangkan Kapal Kayak kapal kita Kapal ferry Yang Dimana-mana Ada air Gak seperti itu Kita Bukan seperti kapal Ferry itu Tapi kapal yang memang Masih sederhana Dan ketika Butuh air itu Harus ngambil keluar Tapi Apabila mereka Berupaya Maksudnya adalah Beraksi Ala'aidihim Untuk Memegang tangannya Atau mengendalikan tangannya Atau mencegah Upaya mereka itu Untuk melubangi kapal itu Nah jauh Maka mereka akan selamat Warna jauh Dan akan menyelamatkan Jami'aan semuanya Jadi upaya Orang yang Mencegah Dari orang yang Melubangi itu Bisa Menyelamatkan Termasuk yang Melubangi Yang akan melubangi Juga selamat Yang Orang yang di atas Juga akan selamat Rawahul Bukhori Meriwayatkan hadis Tersebut adalah Imam Bukhori Jadi ini Contoh dari Nabi Muhammad S.A.W Kalau ada orang Berbuat Kemungkaran Dibiarkan Saja Maka Yang celaka Yang binasa Itu Tidak hanya Yang melakukan Kemungkaran Binasa Kenapa Bisa binasa Dunia Bisa Pasti Binasa Akhirat Ya Kalau orang Melanggar Aturan Allah Itu pasti Binasa Karena yang Dilarang Allah Itu pasti Maldorot Bagi manusia Pasti Allah Melarang Untuk Minum-minuman Keras Ya Kenapa Minuman keras Maldorot Bagi manusia Haram Kalau dilagar Binasa Dia Jadinya apa Kalau Minuman keras Terus-menerus Ya Bisa Rosak Lambungnya Bisa Rosak Akalnya Celaka Dia Dan akhirnya Pasti Celaka Zina Berhubungan Bebas Begitu Free sex Pasti Celaka Itu Akibatnya Terjadilah Penyakit-penyakit Kelamin HIV Jadi Allah Itu Sudah Punya Aturan-aturan Yang Apabila Aturan Itu Perintahnya Dilaksanakan Berakibat Maslahat Bagi umat Bagi manusia Kalau Larangannya Dilanggar Berakibat Nafsadat Berakibat Bina Kembinasaan Bagi manusia Jadi Kalau Mau Selamat Gampang Ikuti Perintah Allah Tinggalkan Larangan Allah Selamat Karena Saking Cintanya Allah Kepada Manusia Maka Allah Tentukan Ini Yang Boleh Ini Yang Jangan Ini Boleh Ini Jangan Yang Dicegah Yang Dilarang Allah Jauh Lebih Sedikit Daripada Yang Diperbolehkan Minum Minuman Keras Dari Sisi Jenisnya Pasti Jauh Lebih Kecil Daripada Minuman Yang Dihalalkan Allah Subhanahu Untuk Untuk Bikin Minuman Keras Itu Harus Butuh Upaya Membuatnya Mendapatkannya Pun Harus Dengan Biaya Bahkan Tidak Jarang Itu Mahal Tapi Minuman Yang Halal Masya Allah Hujan Halal Itu Kemudian Air Banyak Air Laut Disuling Bisa Menjadi Air Tawar Bisa Diminum Air Itu Air Putih Halal Bikin Apalagi Teh Manis Teh Macam Ada Teh Kopi Ada Air Kelapa Yang Jenisnya Halal Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Jenisnya Halal Dan Pasti Manusia Itu Meninggalkan Yang Haram Itu Pasti Tetap Eksis Hidupnya Pasti Cuman Kenapa Ada Haram Untuk Menguji Menguji Manusia Kadang-kadang Yang sedikit Itu Yang menarik Menarik Perhatian Yang sedikit Itu malah Yang dicari Kadang-kadang Yang sedikit Itu Menggoda Malah Yang dicari Yang sedikit Yang mahal Yang halal Yang Yang banyak Bahkan Banyak Yang tidak harus Membayar Itu malah Diabaikan Jadi Kalau Di suatu Kampung Di suatu Pemukiman Misalkan Ada yang Kumpul Kebu Misalkan Kumpul Kebu Kemudian Dibiarkan Saja Itu sama Dengan Ini Kenapa Kumpul Kebu Itu Dibiarkan Saja Akan Membinasakan Satu Kampung Kalau Dia Dibiarkan Saja Artinya Dia Seolah-olah Mendapatkan Legalitas Oh Ternyata Orang-orang Di sini Tidak Apa-apa Kita Tidak Tidak Ada hubungan Nikah Nyaman-nyaman Saja Maka Dia makin Merajalelah Makin Biasa Saja Kumpul Orang-orang Enggak Untuk Mengingatkan Atau Kemudian Mencegahnya Mereka Akan Makin Makin Umpa-umpaan Kalau Bahasa Jawa Lama-lama Dia akan Ngajak Orang Lain Untuk Lakuannya Sama Bukan Hanya Dia Nanti Meremen Kemana-mana Sampai Kemudian Keluarga Kita Anak Kita Yang Tidak Tahu Menau Terpengaruh Jadi Bisa Tenggelam Satu Kampung Dalam Kebinasaan Akhirnya Penyakit Menular Kemana-mana HIV Dan seterusnya Penyakit Kelamin Satu Saja Dibiarkan Ibarat Ibarat Api Itu Itu Akan Bisa Meremen Kemana-mana Merambat Kemana-mana Membinasakan Semu Maka Yang Yang Dilakukan Adalah Mencegah Segera Ditutup Segera Dimatikan Api Seperti Tadi Orang Sudah Bawa Palu Sudah Bawa Alat Untuk Melubangi Kapal Jangan Jangan Kalau Dibiarkan Tenggelam Seluruh Jadi Permisalan Seperti Ini Adalah Untuk Lebih Menjelaskan Maksud Dari Rasulullah S.A.W Kemudian Imam Nawawi Menjelaskan Orang yang Menegakkan Hukum-hukum Allah Adalah Orang yang Mencegah Kemungkar Dimaksud Al-Qudud Adalah Apa Yang Dilarang Dicegah Dilarang oleh Allah Istahamu Iktaro Istahamu Tadi Maksudnya Adalah Mengundi Diundian Yang Mana Yang Ada Di Bagian Atas Mana Yang Ada Di Bagian Bawang Kenapa Harus Undian Bisa Saja Itu Kapal Sewa Misalkan Kapal Sewa Kemudian Orang Yang Nai Itu Punya Hak Yang Sama Mana Yang Di Atas Mana Yang Bawa Rebutan Maka Diundi Kamu Diatas Kamu Di Bawah Al-Khamisu Hadis Yang Kelima Atau Urutannya Adalah 190 An Ummil Mu'minina Dari Ummil Mu'minin Ummi Salamata Yaitu Adalah Ummu Salam Hintin Jadi Baca Hindin Sebagai Badal Ngikut Dari Erop Sebelumnya Hindin Adalah Hindun Namanya Hindun Binti Abi Umayyah Putrinya Abu Umayyah Hudaifata Yaitu Namanya Hudaifah Jadi Putrinya Hudaifah Ummu Salamah Itu Salah Satu Dari Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Namanya Hindun Putrinya Abu Umayyah Itu Nama Kuniah Dari Ayahnya Abu Umayyah Namanya Hudaifah Jadi Ada Beberapa Nama Hudaifah Ini Hudaifah Bukan Sahabat Nabi Ini Hudaifah Ada Namanya Hudaifah Yang Lain Sahabat Nabi Radiyallahu Anha Semoga Allah Meridai Sahabat Sayyidatina Ummu Salamah Ini Cukup Panjang Tentang Ummu Salamah Jadi Namanya Hindun Kemudian Ada juga Yang menyebutkan Namanya Adalah Romlah Sudah Kita ini Saja Yang benar Yang mana Wallahu A'lam Beliau Putrinya Hudaifah Kemudian Ada Yang menyebut Hisham Kemudian Hisham Adalah Putranya Mughirah Putranya Amr bin Mahzum Al-Qursi Yaitu Termasuk Suku Quraish Suku Mahzum Dan Mahzum Itu Keturunan Keturunan Politikus Itu ya Bani Mahzum Turunan Politikus Termasuk Disitu Ada Kepujah Termasuk Juga Amr bin As Itu juga Satu Kelang Tapi Ini adalah Istri Nabi Ummul Muminina Radiyallahu Anha Yaitu Nabi Menikahi Ummu Salamah Setelah Ditinggal Wafat Oleh Suaminya Suaminya Namanya Abu Salamah Jadi Termasuk Ini tuh Ya Maaf Kata ini Janda Jandanya Abu Salamah Dan ketika Nabi Menikahi Ummu Salamah Itu Sudah punya Banyak Anak Ini Jadi Tidak Tidak Serta-merta Dikatakan Nabi Itu Hipersek Dan seterusnya Tidak Jadi Anaknya Dari Abu Salamah Itu Ada Suma Zainab Salamah Amram Turroh Berapa Satu Dua Tiga Empat Ada Lima Anak Kemudian Beliau Meriwakan Hadis Banyak Tiga ratus Tujuh puluh Delapan Hadis Ya Itu adalah Ummu Salamah Ya Kita Membaca Sahabat-sahabat Nabi Ya Membacanya Saja Insyaallah Menjadi Menjadi Keberkahan Bagi kita Orang-orang Soleh Anin Nabi Sallallahu Alihua Sallamah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Annahu Kol Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallamah Bersabda Innahu Sesungguhnya Ini Dhamir Sya'an Sesungguhnya Yusta'amalu Akan Diangkat Yusta'amalu Dipekerjakan Di Diberdayakan Maksudnya Adalah Akan Diangkat Alaikum Pada Kalian Semua Nantinya Umar Yaitu Adalah Pemimpin Pemimpin Ya ini Nubuahnya Nabi Kepada Umatnya Nanti Suatu saat Dan itu Terjadi Lama itu Karena Sepeninggal Nabi Itu Pemimpin Pemimpin Baik-baik Sayyidina Abu Bakar Umar Usman Ali Sampai Kemudian Khalifah-Khalifah Setelahnya Itu Terbaru Nanti ada Yang Nelenah-Nelenah Itu Jadi ini Nubuat Bajian Dari Prediksinya Nabi Yang pasti Akan Menjadi Kenyataan Jadi Suatu ketika Nanti Akan Diangkat Oleh Kalian Pemimpin Pemimpin Fata'arifunah Maka Kalian Akan Ketahui Dari Tingkah Laku Mereka Itu Sesuai Dengan Syariat Atau Ma'ruf Ini Bahasa Epok Kosa Kata Yang Ringkas Tapi Kalau Dijabarkan Itu Banyak Kalimat Ini Nabi Cukup Fata'arifunah Watumkirunah Itu Ringkas Tapi Kalau Dijabarkan Banyak Kalimat Fata'arifunah Maka Kalian Akan Ketahui Amalan Amalan Mereka Itu Ma'ruf Artinya Sesuai Dengan Syariat Watumkirunah Dan Juga Kalian Ketahui Nanti Sebagian Amal Mereka Itu Adalah Amalan Mungkar Melanggar Aturan Allah Subhanallah Nah Ini Terjadi Khalifah Khalifah Khalifatul Muslimin Sepeninggalnya Kulafa Orashidin Itu Banyak Yang Menyeleneh Banyak Yang Melimpang Apalagi Kemudian Akhir Zaman Pemimpin Pemimpin Yang Kemudian Berbuat Maksiat Mendahulukan Syahwat Dan Dan Terus Famangkariha Maka Barang Siapa Yang Tidak Senang Tidak Senang Dengan Kemungkarannya Maksudnya Dengan Kemungkaran Pemimpinnya Fakod Maka Dia Maka Sungguh Dia Telah Terbebas Dari Dosa Jadi Karena Dia Sebagai Rakyat Pemimpinnya Berbuat Maksudnya Dia Tidak Berani Untuk Menekurnya Cukup Di dalam Hatinya Ketidaksukaan Nah Kalau ada Di dalam Hatinya Ketidaksukaan Atas Kemungkaran Yang Dilakukan Pemimpin Maka Itu Sudah Terbebas Dari Dosa Jadi Kadarnya Di dalam Hati Kalau Pemimpin Kita Serong Misalkan Jelas-jelas Melanggar Syariat Ya Kita Dalam Hati Kita Gak Senang Meskipun Kalau Kita Ngomong Gak 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 Beraninya Kenapa Ya Banyak Sebab Bisa Saja Nanti Berdampak Kepada Kita Ditangkap Ditangkap Masuk Penjara Atau Kemudian Kita Misalkan Sebagai Pegawai Dipindahkan Ke tempat Yang Terpencil Misalkan Kita Ngomong Gak Berani Udah Diam Saja Tapi Sudah Gak Senang Aja Wah Kok Gini Ya Udah Gak Senang Itu Cukup Untuk Membebaskan Kita Dari Dosa Waman Angkaroh Dan Barang Siap Yang Ingka Fakod Salima Maka Dia Selamat Ini Akan Tidak Ditanyakan Lagi Di Akhirat Jadi Sebagaimana Akhir Sebelumnya Kan Kalau Ada Kemungkaran Itu Tiga Yang Pilihan Yang Dilakukan Pertama Dengan Tangan Mampu Gak Gak Mampu Dengan Lisan Mampu Gak Gak Mampu Misalkan Dengan Hati Nah Tetapi Walakin Tetapi Man Siapa Yang Rodia Dia Rigo Dia Itu Nyaman Senang Bahkan Wataba Bahkan Mengikuti Mengikuti Kemaksiatan Pemimpinnya Nah Ini Yang Akan Apa Namanya Permaksiat Kalau Kemudian Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Duhai Rasulullah Apakah Kami Bisa Memerangi Mereka Boleh Kami Memerangi Mereka Pola Bersabda Nabilah Jangan Karena Kalau Kita Memerangi Pemimpin Yang Fasik Jadi Pemimpin Kalau Fasik Fasik Artinya Adalah Dia Berbuat Kemungkaran Tapi Tidak Memerendahkan Kepada Rakyatnya Untuk Mungkar Jadi Dia Sendiri Itu Yang Dia Main Serong Segala Macam Misalnya Gak Usah Dilawan Kalau Dilawan Dampaknya Bisa Lebih Parah Daripada Kita Mengingatkannya Atau Kita Memberontaknya Ya Karena Bisa Menjadi Kekacauan Yang Lebih Lebih Dasyat Fitnah Kalau Kacau Jadi Tidak Bisa Hidup Dengan Nyaman Jadi Apa Kalau Fasik Seperti Itu Tidak Perlu Dilawan Tidak Perlu Diberontak Selagi Mereka Masih Salah Bersana Kalian Maksiat Misalkan Sudah Ini Saja Tidak Usah Dilawan Tapi Cukup Hati Kita Tidak Senang Ingkar Karena Mampunya Hanya Segitu Beda Ketika Pemimpin Menyuruh Rakyatnya Menyuruh Bawahannya Untuk Maksiat Itu Tentu Harus Dilawan Tapi Kalau Dia Sendiri Yang Maksiat Sudah Paling Tidak 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 Relah Hati Kita Ru'ahu Muslim Meriwayatkan Hadit Sesebut Adalah Imam Muslim Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Hadirin Walhadir Rahimah Kemikian Kajian Kitab Dabu Salih Semoga Allah Senantiasa Melimpakkan Keselamatan Kesehatan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alim Hari Kita Tutup Kajian Kita Dengan Membaca Doa Kafaratul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh